Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DKWS. Kawan-kawan kali ini saya akan memberitahukan cara bagaimana membayar tagihan wifi melalui aplikasi Shopee dan membayarnya menggunakan ATM BCA melalui mesin ATM. Pertama, kalian buka dulu aplikasi Shopee kalian. Setelah itu, kalian pilih menu pulsa dan tagihan. Nah, kalian bisa lihat di menu tagihan itu ada submenu TV kabel. Kalian pilih saja di menu TV kabel. Dan akan muncul tampilan seperti ini dan pastikan di paling atas ataupun kolom paling atas ini adalah Indihome ya kawan-kawan. Karena kita akan membayar wifi. Selanjutnya, kalian masukkan nomor pelanggannya. Setelah itu, kita klik yang paling bawah. Kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini, ada tertera nama serta jumlah tagihannya. Kalau memang benar, langsung saja kita klik lanjutkan. Kita tunggu sebentar prosesnya ya kawan-kawan. Kalau sudah akan muncul tampilan check out seperti ini ya kawan-kawan. Ada tagihannya dan di sini kita bisa memasukkan voucher serta kita bisa menggunakan koin Shopee. Setelah itu, kita pilih menu pembayarannya ya kawan-kawan. Karena kita ingin membayar menggunakan ATM BCA melalui mesin ATM, kita pilih transfer bank kawan-kawan. Selanjutnya, kita pilih bank BCA karena kita ingin menggunakan ATM BCA. Kalau sudah, langsung kita klik konspirmasi yang ada di paling bawah. Oke, kita tunggu sebentar dan ini akan berubah seperti ini ya kawan-kawan. Ada jumlah tagihan dan kita langsung saja kita klik bayar sekarang. Kita tunggu prosesnya sebentar ya kawan-kawan. Ya, di sini kita akan diberikan nomor rekening ataupun nomor virtual account yang bisa kita gunakan untuk pembayaran di mesin ATM nanti ya kawan-kawan. Dan di sini di bawah ini ada keterangan cara ataupun petunjuk pembayaran ya kawan-kawan. Baik melalui Mbanking BCA, Internet Banking BCA dan di paling bawah ini ada yang melalui ATM ataupun mesin ATM kawan-kawan. Sekarang kita coba ya, kita klik di pembayaran menggunakan ATM, mesin ATM. Nah, di sini ada petunjuknya ya kawan-kawan, cara ataupun langkah-langkah di saat kita menggunakan mesin ATM BCA. Oh ya kawan-kawan, yang nomor rekening ini kita salin ya kawan-kawan, ataupun bisa kita ketik di handphone lain atau kita bisa screenshotnya karena nanti di mesin ATM akan kita masukkan kawan-kawan. Baik kalau sudah, kita klik OK kawan-kawan. Akan muncul tampilan seperti ini ya kawan-kawan, menunggu pembayaran karena kita belum membayarkannya dan sekarang kita langsung saja bayarkan melalui mesin ATM, menggunakan ATM BCA kawan-kawan. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu ATM-nya. Seperti biasa, kita masukkan pin ATM kita terlebih dahulu kawan-kawan. Setelah itu, kita pilih menu transaksi lainnya. Lalu, kita pilih menu transfer. Dan selanjutnya, kita pilih menu ke rekening BCA virtual account kawan-kawan. Nah, di sinilah kita masukkan nomor virtual account yang telah diberikan oleh pihak SOPI tadi kawan-kawan, yang telah kita salin. Kita masukkan terlebih dahulu nomor virtual account-nya di sini. Dan kalian bisa cek terlebih dahulu, kalau memang sudah benar, langsung saja klik benar. Setelah itu, kita tunggu prosesnya sebentar. Dan di sini akan tertera nama serta jumlah tagihannya kawan-kawan. Kalau memang benar, langsung saja kita klik ya ya. Oke kawan-kawan, sudah berhasil dan bukti pembayarannya pun sudah kita terima ya kawan-kawan. Ini adalah struknya dan bukti pembayarannya. Artinya, kita sudah berhasil membayar Wi-Fi menggunakan ATM BCA melalui SOPI. Oke kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe. Serta aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan mengenai video-video terbaru di channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.